Teman-teman, di ronde pertama kalian harus membuat aku donat seperti ini. Lihatlah betapa lezatnya. Donat sangat mudah. Kamu harus mulai dengan menyiapkan adonat. Untuk melakukan ini, kamu perlu mencampur tepung, susu, dan juga gula. Lalu kocok adonan dengan baik. Adonan sudah siap. Sekarang kamu harus menguleni dan membaginya menjadi beberapa bagian. Tetapi pertama-tama, kita harus mewarni adonan dengan pewarna makanan yang berbeda-beda. Ini akan menjadi lebih cerah dan lebih menarik. Jadi tidak hanya enak, tapi juga cantik. Oh, lihat ini. Kau tahu? Lebih keren lagi jika kamu menggabungkan beberapa warna dalam satu donat. Oh ya, kita campur semua adonan warna. Lalu kita potong menjadi potongan kecil. Dari situ kita bisa mencetak donatnya. Hah, bagus. Dan sekarang kita bisa mengirimkannya ke dalam oven. Aku akan membuat donat dengan cara kuno. Untuk melakukan ini, aku akan menggunakan cangkir untuk memotong lingkaran kecil dari adonan. Oh, ini dia. Dan dengan bantuan gunting, kita akan membolongkan tengahnya. Lalu kita goreng di minyak mendidih. Lihatlah, dia sudah selesai. Oh, baunya enak sekali. Yang tersisa hanyalah mengisi donat dengan camilan lezat. Untuk melakukannya, kamu membelahnya dan mengolesi setiap bagian dengan krim kocok. Dan juga dipadu dengan stroberi. Oh, ini dia. Menurutku hasilnya sangat lezat dan juga indah. Dasar donat sudah siap. Tinggal menculupkan ke dalam glasir berwarna dan menambahkan beberapa taburan berwarna di atasnya. Oh, ini sangat bagus. Dan aku akan membuat donat dari apapun yang ada di ranselku. Aku pikir ini sudah cukup dan menghasilkan sesuatu yang menarik. Dan aku pikir aku punya ide. Pertama, kamu perlu mencampur nutella dan oreo. Nutella bisa dituangkan ke dalam wadah. Lalu kemudian membuat kepingan coklat dari oreo. Tapi kita harus menghancurkannya dulu. Ini sudah bagus. Sekarang kita perlu mencampur semuanya. Oh, ini pasti akan benar-benar nikmat. Tapi bukan itu saja. Kali ini akan menjadi dasar untuk donat yang akan datang. Tapi kita harus membuat bentuk yang bagus. Jadi aku akan membuatnya dalam kotak permen. Oh, ya. Dan kita harus membuat lubang dalam donat dengan menutup fanta di dalamnya. Kita taruh ke dalam lemari es. Selesai. Kita menunggu sebentar. Dan aku pikir ini sudah selesai. Oke. Sekarang kita harus menyingkirkan tempatnya. Aku gadis yang kuat. Hah, ini dia. Aku sudah bilang kalau aku gadis yang kuat. Oh, rumahnya lezat sekali. Tapi akan lebih enak lagi jika menambahkan permen karet dari tabung di atas donat ini. Keren. Aku sudah siap. Lihatlah. Oh, benar-benar lezatnya semuanya. Aku pikir aku akan coba yang ini. Punya koki, Zach. Ini terlihat lezat dan... Wow, itu benar-benar lezat. Oke, apa selanjutnya? Rupanya ini adalah barang coklat dari Mary. Aku tidak akan berbohong. Itu tidak terlihat bagus. Tapi... Ini aku mau mencoba. Tapi ini susah. Oke lah. Kita lihat punya nenek. Wow, ini sangat enak. Nenek, kamu ada pemenangnya. Benarkah? Itu sangat bagus. Aku sudah mencoba yang terbaik. Sekarang aku mau pencuci mulut, yaitu koktel yang lezat. Kamu tidak tahu berapa banyak koktel berbeda yang telah kubuat dalam hidupku. Dan aku pikir hari ini akan membuat koktel yang tidak kalah enak dari yang pernah aku buat sebelumnya. Pertama-tama, kamu perlu menulangkan susu ke dalam blender. Lalu, menambahkan es krim ke dalamnya. Inilah yang akan memberikan rasa yang diperlukan. Sekarang kita campur semuanya ke dalam blender ini. Ini tidak butuh waktu yang lama. Kamu beberapa detik dan selesai. Kamu taruh ke dalam gelas yang indah. Lalu kita bisa menghias dengan coklat. Lalu, tentu saja sepotong kue. Hmm, kita akan membuat sesuatu yang ajaib. Bukan hanya sepotong kue yang dihasil dengan buah beri, marshmallow, permen, dan bahkan lollipop tidak akan berlebihan. Sekarang, ini benar-benar terbaik. Tentu saja. Lalu, sekarang kita sudah siap semuanya. Apakah itu smoothie? Itu semua gula. Smoothie yang seharusnya menyehatkan. Jadi, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menggiling mentimun dengan penggiling daging. Wortel akan menyusul kemudian. Betul sekali. Ini pasti enak. Hah? Aduh, ini sedikit sebenarnya rusak. Dan sekarang, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuat juice beat sendiri. Selesai. Menurutku ini terlihat lezat. Tidak, aku bahkan tidak akan mencoba koktel seperti itu. Aku akan membuat milikku lebih enak. Baik dan rasa dan penampilan yang bagus. Aku butuh susu, coklat. Semakin banyak coklat, semakin resanya enak. Aku rasa ini sudah tepat. Oke, mungkir. Sekarang kita aduk semuanya dengan baik. Bagus. Tentu saja jangan lupa, krim kocok pun bisa kita tambahkan. Oh, tidak. Apakah ini sudah habis? Ayo dong, please. Ya, kamu harus berhati-hati. Oke, sekarang kita bisa mengeluarkannya. Aku pikir ini terlalu banyak, tapi ini sangat cocok untuk sebuah koktel. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menghias dengan permen. Dan sepotong coklat. Sempurna. Aku suka ini. Oke, apa ini? Ayo kita coba. Ini menjijikan. Ini aku tidak suka. Kalau yang ini? Ini lumayan enak. Ada permen di atasnya. Wow, apa ini? Aku pikir ini adalah minuman koktel terbesar yang terindah. Oh, betul. Dan juga rasanya... Sebentar, apa? Oh, tidak. Ini semua. Aku tidak suka ini. Mary, kamu adalah pemenangnya. Selamat. Oh, aku menang. Aku tahu itu. Yay. Bapak kali ini, aku ingin kalian membuat lollipop untukku. Aku harap kalian bisa melakukannya. Mari kita coba yang terbaik. Pertama, aku akan menggunakan panci ganda khusus. Di satu bagianku, aku akan menaruh sirup stroberi. Dan di bagian lain, aku akan menaruh marshmallow. Sekarang kita harus memanaskan semuanya. Dan marshmallow harus sampai meleleh. Oh, ini terlihat bagus. Sempurna. Sekarang kita membuat sosis panjang dari setiap elemen yang kemudian aku akan pelintir menjadi satu. Lihatlah. Oh, ini terlihat sangat sempurna. Dan yang tersisahnya lama memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Lalu membuatnya menjadi tongkat berwarna. Oke, semuanya sudah selesai. Dan aku membutuhkan beberapa toples permen toksik west yang asam. Yang juga harus aku buang ke dalam panci besar. Oh, itu benar-benar asam. Tapi kita taruh semuanya. Permen itu harus meleleh. Lalu, aku akan menempelkan semuanya mencampurnya. Oh, ini terlihat bagus. Aku hanya bisa membaikkan seberapa besar permen lollipop itu nantinya. Wow, bosan. Hal lain adalah lollipop dalam bentuk kuda. Untuk itu, aku akan menuangkan permen yang sudah dilelehkan ke dalam cetakan. Kemudian, membukukannya dengan nitrogen cair. Oke, bagus sekali pak. Sekarang. Ajaib. Oke, aku pikir ini sudah cukup. Oh, lihatlah itu. Sekarang aku akan membuatnya berwarna. Dan tentu saja lebih cantik. Oh, itu akan menjadi cerah dan juga lezat. Semua warna ini kita akan taruh di sini. Ayo kita jam. Kita harus hati-hati. Oh, ini sangat berat. Wah, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir merusak komposisiku. Untuk saja masih utuh. Oh, sempurna. Menarik. Aku akan mencoba permen lollipop raksasa milik Meri dulu. Tapi ini terlalu besar, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Ini sangat asam-asam. Aku tidak suka dia. Tidak, mari kita coba buatan nenek. Tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Dan yang membuat lollipop yang paling indah. Kuda dari Koki, Zack. Wow, luar biasa. Tidak hanya cantik, tapi juga lezat. Zack, kamu lakam pemenangnya. Akhirnya. Oh, yeah. Aku mau kue pelangi. Apa kalian bisa melakukannya? Aku lihat itu mudah untuk kalian. Ayo lakukan sesuatu yang menyenangkan. Hmm, aku punya banyak indah di kepalaku. Aku tidak tahu bagaimana harus aku pilih. Oke, pertama-tama mari kita potong kuenya menjadi dua. Kita tidak perlu setengahnya. Tapi kita simpan satu ini dan taruh di sampingnya. Oh, bagus. Selanjutnya, aku akan membutuhkan permen. Aku akan membuatnya menjadi pelangi. Permen pelangi bisa melakukannya. Aku punya semua warna. Hijau. Kuning, orange, dan juga merah. Keren. Sedikit permen ungu dan selesai. Baiklah, aku tahu pelangi ini akan terbuat dari apa juga. Aku akan membuat lapisannya dari buah. Oh, ini dia. Kue ini akan terlihat sangat cantik. Lindsay akan mendapatkan vitamin yang sehat. Apa kau menyukainya? Nenek, ini sangat payah. Ini baru yang sangat bagus. Aku akan membuat pelangi dengan permen karet hubah-hubah berwarna. Ini baru akan keren. Aku punya semua warna yang kebutuhan. Ayo kita taruh dengan busur pelangi. Oh, ini sangat lucu dan enak. Lindsay pasti akan menyukainya. Dan juga tambahkan popcorn lagi agar Lindsay bisa menikmati kerinyahannya. Yay, aku membuat kue yang luar biasa. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, kamu adalah gadis yang baik. Tapi kueku butuh sedikit tambahan. Oh, benar. Aku kehilangan setetes madu favoritku di sini. Ayo kita tuangkan sedikit di atas kue agar lebih enak. Hmm, cantik. Koki, aku pikir kuemu perlu sedikit madu. Oh, oke. Jangan santu kueku. Aku hanya menambahkan bahan-bahan yang paling lezat. Seperti marshmallow. Bentuknya seperti awan. Lihatlah ini. Wow, betapa kerennya semuanya. Aku sangat menyukai kue-kue ini. Aku akan mencoba semuanya. Tapi yang satu ini dengan lemon terlihat aneh. Tapi... Wow, ini enak. Sedang juga sepotong kuenya. Wow, ini luar biasa enaknya. Oke, apa selanjutnya? Dari mana yang harus kucoba? Oke, yang ini. Wow, ini benar-benar enak. Dan aku suka marshmallow. Dan sekarang giliran dengan kue buah ini. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Hmm, lezat. Tidak terduga, tapi aku lebih suka yang ini. Apa? Benar? Aku menang. Yeay. Sekarang aku ingin kalian menghias kue dengan sesuatu yang berbau semangka. Ini sangat lezat. Ayo lakukan. Tunggu sebentar. Aku bakal tidak membutuhkan kue saat ini ketika aku memiliki semangka yang lezat di kubunku. Ini salah satunya. Oke. Aku akan memotongnya dengan menjadi berbagai bagian. Oh, dahi kue yang kuat ini. Bagus. Oke. Aku baik-baik saja. Aku akan membuat memotongnya menjadi bentuk kue. Ini akan menjadi tingkat paling bawah. Dan tingkat paling atas. Luar biasa. Oh, tunggu. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Oh, semangka. Ini sangat keren. Ini juga enak. Sebentar. Ini akan menjadi topi yang bagus. Chef, lihat. Aku tidak akan mengatakan itu. Mari kita lihat apa yang akan kulakukan. Aku akan membuat kue berbentuk semangka yang lucu. Itu akan menjadi kue yang paling enak, indah, dan lucu yang pernah ada. Aku tidak bisa membayangkannya linse makan kue selucu ini. Oke, mendekorasinya sudah. Ini adalah kue yang indah. Dan juga mata. Oh, ini bagus sekali. Nenek, apa yang kau lakukan? Dan aku membutuhkan nanas untuk menghiasi kueku. Linseku suka semangka dan nanas. Dan aku mencintai linse. Jadi mari kita potong hati. Dan juga bunga. Oh, ini sangat indah. Oh, Chloe ya. Oh, betul. Aku hebat. Aku membuat topi keren untuk diriku. Oh, apa kalian membuat kuenya? Oke. Aku akan memikirkan sesuatu. Aku harus menaruh permen di sini. Dan juga akan melelehkannya dengan hand dryer. Dadah, permen. Oke. Sekarang kita akan membutuhkan juga frosting instan. Ya, ini luar biasa. Bagus. Lihat. Apa kalian menungguku? Oke, aku sudah selesai. Wow, begitu banyak hal menarik yang berbeda. Yang ini terlihat keren. Aku akan mencobanya. Hei, kenapa sendok ini tidak menembus? Mayolah. Ini aneh. Oke, ayo kita coba yang lain. Kue ini terlihat menarik. Wow, semuanya terbuat dari semangka dan nanas. Itu luar biasa. Bagaimana dengan yang dibuat, Koki? Aku harus mencobanya. Wow, ini luar biasa lezat. Oke, aku telah memutuskan bahwa kue chef pemenangnya. Apa? Akhirnya ini adalah waktuku. Aku tahu itu. Sekarang aku ingin sekali makan kue coklat. Sudah lama sekali aku tidak makan kue coklat favoritku. Aku sudah memiliki ide yang keren. Menurutku membuat kue dalam bentuk coklat batang akan menjadi sangat mengagumkan. Dan aku bisa makan ekstranya. Hmm, enak sekali. Benar-benar nikmat. Wah, wah, Chloe. Kau tertutup krim lagi. Kemarilah. Baiklah. Oke, sekarang nenek akan mulai. Apa yang kita punya di sini? Oh, coklat. Baiklah. Mari kita lelekan coklat sampai cair. Nenek, apakah kau masih menggunakan barang-barang kuno seperti itu? Izinkan aku menunjukkan sesuatu yang unik. Sirup coklat emas. Ini adalah produk masa depan. Kamu hanya bisa melihatnya. Betul sekali. Kita taruh semuanya di sini. Hebat. Sekarang kita bisa mengangkat cetakannya dan... Lihatlah dia mengalir dengan indah sekali. Hahaha, bagus. Kecuali tidak ada yang menikmati pemandangannya. Oh, aku sibuk melahap kue yang tersisa. Sekarang mari kita hias. Aku punya banyak coklat lezat di dalam tasku. Kita akan menghiasnya. Wow, Oreo ini terlihat bagus. Kita akan membuat menara Oreo di sekeliling kue. Baiklah. Apa yang kita punya lagi? Es krim kerucut mengagumkan. Aku butuh sesuatu yang lain. Oh, lihat. Coklat. Ini akan menjadi bagus. Selesai. Ini adalah kastil coklat yang sangat sempurna. Itu mudah. Dan juga sedikit detail karena lebih baik. Lihatlah. Ini benar-benar sempurna. Dan di dalam kopar ini aku memiliki bahan rahasia yang akan membuat semua orang kagum. Keindahan emasku. Untuk perhatian, coklat Ferrero Roche. Mereka benar-benar terlihat mengejutkan. Aku akan menaruhnya di atas kue yang akan membuat semua orang tercengang. Tapi ada sesuatu yang hilang. Oh, benar. Kita perlu menambahkan sedikit keajaiban. Kita akan membuat perosotan permen. Dan menambahkan sebuah kotak di atasnya. Ini akan bagus sekali. Oh, itu siapa yang tidur? Nenek, bangun. Coklatmu hampir gosong. Oh, coklat. Oh, benar. Coklatnya sudah meleleh. Sekarang kita akan tuakan ke seluruh kue. Ini sangat aroma yang lezat. Aku menyukainya sepanjang cukup. Tapi aku tak bisa membiarkan seperti ini. Aku akan menambahkan buah beri. Strawberry dan blueberry. Aku pikir mereka akan cocok dengan coklat. Dan sentuhan terakhir selesai. Apa semua orang berhasil? Oh, bagus. Ayo silahkan untuk mencicipi. Oh, wow. Ayo kita coba yang ini. Ini terlihat bagus. Apakah itu coklat emas? Hmm, enak. Apa selanjutnya? Sekarang adalah kuenya. Ayo kita coba. Oh, ini enak sekali. Ayo kita lihat. Ini kue dari nenek. Oh, ini enak sekali. Buah beri favoritku. Dan yang ini terlihat sangat keren. Apakah ini kastil coklat? Keren. Ini benar-benar nikmat. Aku suka sekali Oreo-nya. Apa? Apa ini? Masih ada lagi. Hmm, enak sekali aku menyukainya. Aku benar-benar mendikan ini. Aku sudah memutuskan bahwa kakak lah pemenangnya. Yeay. Aku tahu aku bisa menang. Aku bekerja sangat keras. Di mana Baby Jess akan memulai kali ini? Oke, ayo tunjukkan pada kita. Wow, itu waffle. Luar biasa. Ya, mungkin susah, tapi pasti akan dilakukan. Oke, aku akan membuat Jess waffle terbaik yang pernah ada. Kita perlu membuat adonannya. Telur, susu, dan sedikit tepung. Sekarang, kita akan mengocok semua bersama-sama. Oh ya, seperti ini. Oke, sudah siap. Adonannya sepertinya enak sekali. Sekarang kita tuangkan ke dalam mangkuk. Dan teteskan setetes pewarna makanan. Aku akan membuat waffle pelangi. Jadi, teteskan satu tetes warna pelangi di setiap adonan. Wow, adonan warna-warni ini sangat mengagumkan. Sekarang, kita akan membuat sebuah spuit dan tuangkan ke cetakan waffle. Sekarang kita taruh ke dalam pemanggang waffle. Ini sangat penting untuk membuatnya secara berlapis-lapis untuk membuat waffle pelangi yang sesungguhnya. Bagus. Sekarang kita tinggal menunggu sampai waffle-nya benar-benar matap. Apa yang dia punya di sana? Oh, apakah dia memberi makanan cucu perempuan ku waffle berwarna? Mengerikan. Sekarang nenek akan menunjukkan waffle spesial sesungguhnya. Kita mupas labu. Lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Dengan alat ini sempurna. Sekarang masukkan semuanya ke dalam blender. Baunya sangat nikmat. Dan kita mulai untuk dikocok. Bagus. Kita sudah memiliki bubur labu. Sekarang kita tambahkan ke adonan. Oh, ini adalah resep andalan nening luar biasa. Sudah berapa kali kukatakan ini luar biasa? Oke, baiklah. Sempurna. Kita tuangkan semuanya ke dalam pemanggang waffle. Dan kita mulai memasak. Ayo kita menunggu sebentar. Zack, apa yang kamu punya? Oh, nenek. Sudah kubilang jangan panggil aku Zeki. Oh, aku punya ide cemerlang. Aku akan membuat waffle dari permen kret. Aku sudah memotong-motongnya. Dan memasuknya ke dalam alat pemanggang waffle. Aku bukan teman dengan adonanmu. Oke, yang harus aku lakukan adalah memasaknya. Bagaimana dengan chef? Aku sudah menyiapkan waffle pelangiku. Wow, ini sangat indah. Waffle kupasih tidak lekap tanpa es krim. Waffle apa yang akan disajikan tanpa sedikit es krim manis? Kita taruh beberapa sendok di atas waffle dan... menutupinya dengan yang kedua. Sekarang kita tambahkan... krim kocok. Lihat itu. Bau apa ini? Zack, lihatlah kau ada sesuatu yang terbakar. Apa? Aku? Sungguh? Waffle permen karetku gosong. Aduh, tapi bagaimana ini? Bagaimana mengeluarkannya? Oke, aku akan mencoba dengan spatula. Oh, ini benar-benar lengket dan juga kotor. Bagaimana kau membuat waffle dari itu? Ini tidak terlihat seperti waffle. Apa yang chef lakukan di sana? Oke, aku sudah selesai dengan krimnya. Ini seperti Oreo. Bagaimana menurutmu? Hmm, aku bisa melakukan itu juga. Aku akan melelehkan sebatang coklat. Oh, tidak. Sempurna. Sekarang aku akan menaruhnya di batang coklat atasnya. Wow, ini ternyata benar. Hubababah. Nenek, apakah kau menyukai wafleku? Oh, Zeki. Bukan seperti itu. Mari aku tunjukkan waffle yang asli. Agar kalian setidaknya tahu seperti apa bentuknya. Lihat. Ini adalah waffle yang sempurna untuk sarapan. Makan siang dan makan malam. Kamu hanya perlu menambahkan sedikit selai stroberi yang kubuat sendiri. Oh, lihatlah bagus. Baiklah, kita sudah bisa sajikan. Apakah semua sudah siap? Kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat mencicipkan Baby Jess. Semua waffle ini terlihat menyenangkan. Aku akan mulai dengan yang satu ini. Ini yang paling tidak biasa. Kelihatannya sedikit aneh. Apakah ini terbuat dari plastisin? Aku tidak mau mencobanya. Oke, apa selanjutnya? Wow, waffle ini terlihat sangat lezat. Selai stroberi kesukaanku. Apa yang ada di sini? Oh, ini lumayan enak. Wow, apa ini? Ini adalah waffle Oreo utuh. Dan ini sangat lezat. Pemenangnya pasti adalah pembuat waffle Oreo ini. Ha, yeay. Aku menang. Itu sangat mudah. Sekarang Baby Jess akan meluncurkan hidangan baru. Apa itu? Oh, apakah itu jelly? Keren. Kita semua tahu cara membuat jelly, kan? Zack, ayo kita mulai. Sekarang yang penting adalah jangan sampai salah rasa. Jelly pisang akan sangat cocok untuk Baby Jess. Ayo kita buat. Kita taruh ke dalam mangkok dan kita campur semuanya. Oh, semuanya berwarna indah. Dan sekarang kita akan mengambil sedikit dengan pipet dan taruh semuanya ke dalam catakan. Setiap warna-pewarna di layer dari layer. Dan yang penting jangan sampai layernya tercampur. Dan sekarang aku membutuhkan pengocok. Kita akan mencampurkan susu. Sudah masuk. Sedikit gelatin. Dan juga gula. Bagus. Kita campur semuanya. Selesai. Tuangkan jelly putih ke dalam setiap catakan. Oh, aku sangat pintar dan aku iri pada diriku sendiri. Aku tidak mau menunggu lama. Jadi aku akan langsung bukukannya dengan saprotan pembeku instan. Baik. Nenek, ada apa? Apa yang salah denganku? Aku menghirup cairan kimia. Dan kemudian aku batuk. Oke. Aku harus membuat jelly. Mari kita potong semangka segar. Oh, Zeki. Kau mau semangka? Ini dia cucuku. Makanlah anakku yang manis. Yeay. Aku butuh sendok untuk hal semacam ini segera. Ini enak sekali. Terima kasih, Nenek. Jangan berterima kasih. Oke. Aku akan membersihkan separuh semangka yang lain dan menaruhnya di piring. Aku sedikit ngantuk. Semangka yang sangat lezat. Oh. Apakah sudah habis? Oh. Nenek. Oh, kau punya separuh lagi. Nenek tidak akan sadar kalau aku ambil. Oke. Aku akan menggantinya. Aku punya ide. Aku akan menggantinya dengan bola. Oh, iya. Ini sempurna. Aku akan bisa makan ini. Ini enak. Apa ini? Apa aku tertidur? Jam berapa sekarang? Oh, ini sepertinya bukan semangkaku. Oh, oke. Ayo kita potong. Oh, apa yang terjadi? Zack? Kau mengambil semangkaku dan ngilimkan sebuah bola? Itu bukan perbuatan anak yang baik. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu makan semuanya? Ini sempurna. Untuk itu aku butuhkan juga jeli semangkaku, gula, dan juga air. Tinggal kita aduk sedikit saja. Ayo kita lakukan. Oh, ini sedikit berat. Sepertinya jeli sudah hampir siap. Sempurna. Sekarang kita harus memasukkan blueberry dan... Bagus sekali. Sempurna. Ayo di dalamnya. Masuk. Sekarang kita akan taruh dia di lemari es. Kita harus membuatnya lebih dingin agar lebih cepat mengeras. Oke, harus kita tunggu. Oh, aku pikir itu saja. Ayo kita ambil. Lalu kita akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan melihat apa yang keluar. Wow, ini semangka yang luar biasa. Lihatlah. Nenek sudah siap, tapi kepalaku benar-benar kosong. Dan kerutku penuh dengan semangka. Oke, Jack. Bersiaplah. Kamu harus memasak sesuatu. Ya, kamu tidak tahu cara membuat agar-agar, tapi kita harus berimprovisasi. Sedikit sirip stroberi, dan kamu tidak menggunakan terlalu banyak tepung, milkshake. Kamu boleh menggunakan lebih banyak susu. Kolam, mentos. Hah? Kolam mentos? Oh Tuhan, apa itu? Wow, ini sangat keren. Hey Chef, apa kau melihatnya? Oh, Jack, jangan sampai masakan membuat baby sakit. Aku punya beberapa jeli yang sudah siap untuk disajikan. Ini adalah mata jeli khas minyakku. Baiklah. Sekarang setelah semuanya siap, mari kita sajikan. Wow, begitu banyak jeli yang berbeda. Eh, benda apa ini? Zack, aku tidak akan mencobanya sama sekali. Aku takut untuk mencobanya. Yang ini terlihat menarik. Apakah itu mata jeli? Uh, mengagumkan. Aku akan membawanya ke sekolah dan mengerjai guru. Hmm, ini enak. Dan apa ini? Semangka jeli. Aku belum pernah mencicimi seperti ini sebelumnya. Mari kita coba. Hmm, ini lezat. Oh iya. Nenek, kau lupa menangnya. Apa? Oh iya, aku menang. Nenek memberikan kepada semua orang. Aku luar biasa.